Memang Bapak, memang belum pernah Bapak baru sekali. Ya, tapi masak Rp150.000. Biasanya ada uang kebersihan, uang apa ini. Enggak, kita minta Rp150.000 bersih, Pak. Ya, tapi masak Rp150.000. Oh, saya tanya supir Bapak deh. Kenapa enggak, Rp2 juta aja. Heboh praktik parkir luar oleh juru parkir di Masjid Iatiklal, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, juru parkir liar di Masjid Iatiklal mengetok tarif parkir sebesar Rp150.000 untuk mobil. Terkait video ini, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatio Purnomo Condro pun berkomentar. Susatio menegaskan pihaknya akan langsung memburu para juru parkir liar dan melakukan penertiban. Nanti Polsek berkoordinasi dengan pengelola, Dishub, Satpol PP untuk penertiban parkir, ucap Susatio, dikutip dari tribunjakarta.com, Minggu, 12 Mei 2024. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibda Ruslan Basuki mengatakan video yang beredar di media sosial merupakan video lama yang kembali diunggah. Menurut Ruslan, video tersebut diambil sebulan lalu, tepatnya setelah Lebaran Idul Fitri 2024. Benar adanya video tersebut, kejadian terjadi kira-kira sebulan lalu setelah Lebaran Idul Fitri saat dini hari, Jelansyah. Ia mengatakan, pihak kepolisian langsung menelusuri video dan melakukan klarifikasi terhadap juru parkir liar yang terekam dalam video. Hasilnya, juru parkir liar mengaku tidak jadi menerima uang 150 ribu rupiah dari pengunjung Masjid Istiqlal. Didapatkan fakta bahwa tidak terjadi penyerahan uang dari pengendara mobil, sehingga dilakukan pembinaan persuasif terhadap juru parkir liar tersebut, ungkap Ruslan. Ia menyebut pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Dishub, DKI Jakarta dan Satpol PP untuk mencegah praktik parkir liar semakin menjamur. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Sandiaga Uno turut mengomentari praktik juru parkir liar di Masjid Istiqlal. Sandiaga memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dishub DKI Jakarta untuk menghentikan praktik parkir liar di daerah wisata. Kami langsung terhubung dengan Dinas Perhubungan dan memastikan oknum tersebut segera ditindak, ujar Sandiaga dalam tayangan Kompas TV, Senin, 13 Mei 2024. Wisata religi di Itiqlalkan sedang kita siapkan, apalagi paus katanya mempertimbangkan mengunjungi Istiqlal dan Katedral, dua wisata religi yang sangat kita dorong di Jakarta. Ex-wakil gubernur, Wagup, DKI Jakarta itu berharap praktik parkir liar tidak kembali terulang. Ini jangan terulang kembali dan kita akan berkoordinasi dengan aparat hukum agar praktik premanisme dan pungli liar segera ditindaklanjuti, tandasnya. Terima kasih telah menonton!